Di Palu pernah Pak ya? Di Palu pernah? Di Palu pernah? Di Palu nggak pernah? Ya Pak, kebanyakan misalnya untuk kemampuan database yang mampu dapat apa ya? Kemampuan database yang mampu menyimpan Oh, kemampuan database-nya seperti apa? Terus terang, yang ini database-nya rada bodoh. Kita pakenya, kalau yang dilihat tadi kan bentuknya file text ya? Jadi bukan database yang kita pakai ini loh Saya pakenya file text Tapi bisa dirubah sebetulnya supaya masuk ke SQLite Saya belum tahu, gue harus nanya dulu nih, SQLite mampu berapa ya? Terang nyoba belum? Saya belum tahu kemampuan kalau udah pakai SQLite sampai berapa jauh saya nggak tahu Ya mungkin, bisa didemokan untuk jauh terkenal, bisa masuk SMS-nya Oh SMS ke ini? Ya boleh nih, ini mau kan untuk Ngirim SMS? Ngirim SMS dari Terminal Oh Terminal, harus nyalain momen BTS-nya lagi nih Nanya nyiksa Nanya nyiksa Nanya nyiksa Nanya nyiksa Gak apa-apa, gak apa-apa Tapi sederhana kok Jadi pertanyaannya Bisa nggak kita dari BTS langsung ngirim SMS ke handphone gitu ya? Gitu kan? Cuman BTS harus nyalain, saya harus nyalain BTS dulu Dan tadi kan mungkin demonya untuk Serta tidak bosan juga lihat demonya Oh gitu Oke, saya harus masuk ke BTS lagi Oke, saya harus masuk ke BTS lagi Jadi BTSnya saya nyalain Cuman nanti handphonenya harus register dulu Handphone yang mau saya kirim SMS harus register dulu Oke Terus Help Bentar ya Disini ada send SMS Kirim SMS Saya ketik aja send SMS Dia akan ngasih tau caranya nanti Send SMS Jadi perintahnya cuman gini doang Send SMS Ehm Imsinya Ehm Ehm Nomor SIM cardnya berapa Ehm Terus kita kasih tau Ehm Ehm Nomor kita berapa Source addressnya Jadi kita pura-pura jadi nomor berapa Bisa diatur suka-suka Kasih nomor 007 kek Apa terserah lah ya Tapi jadi nomornya kita Baru nanti beritanya Jadi kira-kira kayak gini Coba saya ambil SIM card satu ya Tapi ini udah lagi gak ada yang register semua nih Jadi saya sebenernya gak bisa ngirim Tapi misalnya pura-pura aja dulu ya Misalnya saya pengen ngirim SMS ke SIM card yang nomor yang ini Cuman gini doang Send SMS Sorry Send SMS SIM card Sifatnya berapa Kemudian saya kasih Saya nanti waktu dikirim kan harus ada nomor ya Nomornya berapa misalnya 12345 Kalau saya enter Kalau saya enter Saya tinggal kirim teks SMS-nya Misalnya Misalnya Enter Di kirim itu Cuma kita doang caranya Gampang kan Gitu Nanti sebelah sana akan jawab Co, Jan, Co, gitu Sif Berikutnya Pak Pak Ono yang ngasih pertanyaan Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah Silahkan Silahkan Pertanyaannya Gak serius ya Istri saya berapa lagi Itu Gue mau yang batas atas mau diambil Oke Yang KTP-nya paling jauh Dari posisi sini KTP-nya paling jauh Cuma KTP-nya paling jauh Plunggo Jakarta Jakarta sama Irian jauh mana Masih ada Sabang sama Merauke Ayah Mana kakak itu kakak Terutama Indonesia Timor di prioritaskan Jakarta kagak prioritas Jakarta kagak prioritas sorry Blacklist Jakarta Jakarta Blacklist Dari mana nih Dari mana Papua Ada lagi Papua lebar Masih ada lagi yang lain dari Papua Papuanya mana Papua mana Saya dari Nabiri pak Oh Nabiri Ada lagi yang lain Dari mana Dari mana Coba-coba Kita lihat Nabiri sama mana ini Dari mana kakak Tegal Oh salah bukan Maluku Oh kalah Maluku sama Nabiri jauh mana Nabiri Jauh Aduh Ada lagi yang bisa kalahin Nabiri Masih ada Sabang Masih ada Sabang Masih ada Sabang Dari mana kakak Kalimantan Kalimantan sama Papua jauh mana Kalimantan gelindingan nyampe Ada lagi Ada yang bisa kalahin Nabiri Gak ada Tapi ini Nabiri Tapi ini Nabiri Wajahnya gak hitam ya Masih ada? Gak hitam ya Coba di cek dulu KTP nya bener kan Nabirnya ya Gue gak percaya nih Wajahnya gak hitam loh Pak Itu ada orang Nabiri mengenali Satu sama lain Lihatnya lo Lihatnya lo Lihatnya lo Lo harus di audit Audit Sini saya bantu pegang Nah Saya bantu pegang duitnya juga gak apa-apa Selamat siang pak Selamat siang pak Sim sama SDNK Sim sama SDNK Sama duit Lihat Oke Bapak melanggar Desa Kali-Kali Semen Wamgar Kampung Kali Semen Kalinya di Semen Oke sim Kali di Nabiri makanya Semen loh Oh ada ini Nabiri Kepala Binas Kependudukan dan Katatan Sebil Tepuk tangan buatnya Nabiri dong Status belum kawin Masih semangat kan sebelum makan siang ya Last Oke foto-foto-foto Siwakan Yang paling jauh harus dikasih hanya dulu Oke Silahkan bertanya Bapak Baik 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 Lihat Jadi diberikan kepada saya Diáis Sain Baik Pembuatan Pembuatan mega mega kan itu kan frekuensinya udah 900 megahertz jadi bayangin samplingnya gila banget atau mungkin menggunakan samplingnya menggunakan algoritma apa gitu Hai lihat sosoknya aja boleh ya soalnya sosoknya tapi gue pusing gila nanyanya orang nabiri susah banget oke sosoknya semua ada di sini sebetulnya masuknya ke gudu radionya kalau udah kayak gitu masuknya ke gudu radio ini masalahnya di open source jadi saya belum tentu tahu semuanya gitu gudu radio LS ini sosok-sosoknya ada disini semua kita masuk ke pornya dia coba masuk usrp ls masuk ke Oh bukan 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 ini usrp cornya mana dia saya harus nyari oh ini dia gudu radio core gudu radio core oke ls eh CD source ls eh masuk ke python bahasanya banyaknya python sih sebenarnya gampang-gampangnya gendu radio oke ya udah nih misalnya buat moduli bukan buat bikin modulasi ya di sini modulation di contoh-contoh aja ya bahasanya kayak gini nih pusing kepala dan gue juga pusing udah nggak ngerti saya eh udah kayak gini-ginian bacanya udah kayak gini nggak kelihatan tapi pakai bahasa-bahasa kayak gini yang semua nyerah iya makasih aku nggak bisa jawab gitu oke jadi tapi semuanya ada dokumentasinya saya belum pernah baca sampai level yang itu jadi yang saya baca yang langsung saya bisa pakai aja kebetulan gitu ya sip sip makasih Pak berikut tadi untuk kita berseming tentang HP itu di Papua kan jadi dengan daerah pegunungan ya Pak ya itu ada jangkauan-jangkauan tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh HP betul ya Apakah ini yang memberikan jangkauan frekuensinya khusus bisa dijangkau untuk dari pegunungan ataupun batasan tertentu saja ini sama aja jadi BTS ini sama BTS yang operator sama aja jadi kalau misalnya kehalangan bukit sinyal nggak nembus jadi akan sama aja jadi tetap harus kita harus ngakalin misalnya pakai tower yang tinggi yang lebih tinggi dari bukitnya supaya sinyalnya bisa nembus jadi sama aja kita semua nih sebetulnya gitu oke oke konsekuensinya kira-kira gini kalau kita pakai BTS operator harganya satu setengah miliar kalau pakai BTS ini harganya lebih murah jadi mudah-mudahan di Papua mereka memasang lebih banyak BTS karena harganya lebih murah kira-kira kayak gitu sih ya gitu ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih tepuk tangan untuk Pak Ono Wefurmo terlalu jauh udah tahu cara hubungin saya belum ya email Facebook perlu dicatat kita tulis dulu ya oke jadi kalau ada apa-apa walaupun saya belum tentu bisa jawab semuanya kayak tadi kan kelihatan saya nggak saya belum tentu bisa jawab semua pertanyaan karena si Ono juga masih belajar banyak email saya onno.indo.net.id kalau Facebook kalau ada apa-apa silahkan lewat Facebook Facebooknya onno.we.purmo kalau mau lewat Twitter bisa ke at onno.we.purmo kalau mau ke Gmail G plus Google plus ada onno.purmo lagi Google plus it's salah onno.we.purmo yang Google plus ini verified the term oke yang Facebook saya minta maaf dulu yang Facebook ini fans page jadi anda nggak usah apa sih namanya nggak usah saya approve bisa langsung masuk itu cuma ada masalah besar di Facebook saya masalahnya fatal banget karena 86% ini laki-laki jadi kamu wanita yang ada di ruangan ini saya sangat berharap bisa masuk Facebook saya supaya merubah statistik saya supaya lebih bagus lagi itu terima kasih oke dan nanti setelah break makan siang masih ada tiga materi ya itu dari Arief Karpianto dan Nian Adikus Suma yang akan bawakan counter measure again timing attack on SHH using render terima kasih